Intro Soal krisis APBD yang terjadi di Kabupaten Jember, Gubernur Jawa Timur Soekarowo memerintahkan Bupati dan DPRD setepat untuk segera menandatangani APBD Jember 2017. Bahkan keempat pimpinan DPRD Jember sudah melakukan penandatanganan APBD secara langsung dihadapan Gubernur. Gubernur Soekarowo menilai, PLT Sekap tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani anggaran seperti seorang pejabat Sekap. Sehingga meski menjadi Ketua Tim Anggaran, tanggung jawab tersebut harus diambil alih oleh Bupati. Karena itu tidak ada alasan lagi bagi Bupati dan DPRD Jember untuk tidak menandatangani APBD 2017. Sebab jika tidak segera dilakukan, maka akan menimbulkan konsekuensi-konsekuensi lain yang justru merugikan daerah Kabupaten Jember. APBD, tugasnya DPRD untuk mengundang Bupati kalau terus tidak terpenuhi karena ada kewajiban saya memeringatkan. Berarti Bupati bisa tanda tangan untuk APBD? Oh harus, harus diplenuhi tuh. Setelah keempat pimpinan DPRD Jember melakukan penandatanganan APBD Jember tahun 2017, keabsahan APBD tersebut hanya tinggal menunggu tanda tangan Bupati. Gubernur, ini kan terkait dengan penandatanganan evaluasi APBD 2017, jadi pada intinya pimpinan, pimpinan DPRD bersama dengan Bupati yang harus menandatangani Bupati, karena Bupati juga tidak memiliki penandatangan yang besar terkait dengan itu. Jadi, saran Gubernur, Bupati dengan pimpinan DPRD untuk segera menandatangani evaluasi APBD tahun 2017. Seperti diberitakan sebelumnya, mulornya pengesahan APBD Jember 2017 sempat menjadi polemik. Sejumlah pihak mendesak legislatif dan eksekutif untuk segera mengesahkan APBD agar pembangunan di Kabupaten Jember dapat terrealisasi. Bupati Jember Dr. Faidah, PLT Segda, dan Bupati memiliki kewenangan untuk menandatangani anggaran. Oleh sebab itu, pihaknya menginginkan polemik APBD segera terselesaikan agar tidak merugikan rakyat Jember. Sudah mengkomunikasikan juga dengan pimpinan DPRD bahwa polemik apakah PLT Segda dapat menandatangani sudah harus diakhiri bahwa sudah ada jawaban resmi dari Gubernur Jawa Timur bahwa PLT Segda adalah legal-legal secara hukum sebagai pimpinan tim anggaran Kabupaten Jember. Dan polemik ini harus segera diakhiri karena polemik ini sangat merugikan masyarakat. Dan Gubernur sudah menjawab bahwa APBD 2017 dapat ditandatangani oleh PLT Segda atau oleh Bupati Jember. Oleh karena saya tidak pernah berkeberatan menandatangani tersebut karena memang saya pimpinan di bagian Jember ini.